untuk meraih predikat BBBM tersebut, yang pada tahun 2019 kemarin belum dapat meraih predikat itu. Sekali lagi, Ibu Nurul, terima kasih yang seterusnya. Bapak-Ibu, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, dan tentu untuk penyelesaian tugas-tugas untuk penyusunan bahan ini nanti akan dipandu oleh Pak Ilham dan Pak Joni, sehingga ketika misalnya Bapak-Ibu mendapatkan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dalam beberapa hari ke depan juga di angkatan kedua itu sebagian Bapak-Ibu juga mendapatkan tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Namun, kami harapkan agar bahan-bahan tersebut dapat diselesaikan, bisa di rumah, bisa di perjalanan, monggo secara fleksibel, sehingga pada saat bimbingan teknis di tingkat provinsi, di LPMP maupun di tingkat daerah, kabupaten, kota, bahan-bahan tersebut sudah dapat dimanfaatkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya, kami serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Peti, untuk mengawali kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bapak-Ibu selamat datang di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2020 Angkatan 1. Senang sekali Bapak-Ibu perkenalkan, nama saya Betty Sriwijayanti yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Jauh pulau dari Malacca, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua, yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Randes Toto Basuki, MPD. Yang kami hormati, Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Bapak Rustam Hari, ESOS MM. Yang kami hormati pula, Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo, MPD, dan Bapak Dr. Joni Setiawan, SPD-MPD, selaku narasumber kita. Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta yang telah berkenan datang, menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan Bapak-Ibu sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu pada pagi hari ini, melalui aplikasi Zoom Meeting LPMP Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan pengarahan oleh PLT, Kepala LPMP, yang kedua materi, dan yang ketiga penutup. Kami akan membacakan juga tata tertib di dalam kegiatan FIKON kali ini. Yang pertama, mohon para peserta, Bapak-Ibu peserta, untuk merinim nama sesuai dengan ketentuan, yaitu nama kemudian diikuti oleh kabupaten kota dengan huruf besar semua. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan suara atau harus dalam keadaan mood selama proses Zoom Meeting. Peserta harus mengaktifkan kamera pada perangkat dan menampilkan wajah peserta. Pertanyaan dapat diajukan dengan cara menuliskan di kolom chat yang ada di aplikasi. Dengan cara ketik tanya, kemudian diikuti dengan nama, dan asal instansi, kemudian disertai dengan ringkasan pertanyaan. Di akhir acara, kami akan membagikan link daftar hadir yang hanya akan aktif selama 30 menit. Peserta yang tidak mengisi registrasi di awal dan daftar hadir yang telah kami bagikan dan tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, tidak akan berhak untuk mendapatkan sertifikat. Baik Bapak-Ibu, acara ini berlangsung sampai dengan pukul 12. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan pengarahan oleh PLT Kepala LPMP Jawa Timur yang sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Beti. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Pak Rastam sebagai kasih BMS LNB Jawa Timur. Para narasumber, Pak Joni dan Pak Ilham yang akan memandu kegiatan pagi hari ini. Bapak-Ibu, beserta diskusi ini, Program Penyusunan Bahan Supervisi Mutu LPMP Jawa Timur tahun 2020. Dan yang saya hormati juga teman-teman host dan co-host yang memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadapan Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka bertemu di forum ini walaupun lewat daring dalam keadaan sihat walafiat. Bapak-Ibu, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang pagi hari ini sudah saling curhat-curhatan ini. Nampaknya tadi Pak Waras dari Kabupaten Mojokerto ini dengan teman-teman WI kemarin sempat melanjutkan proses seleksi untuk fasilitator guru penggerak. Dan ini nanti untuk besok, Senin ini Pak Bu Budia dan juga Pak Wahyu, juga Bu Al ini akan mengikuti proses diklat untuk tim asesornya. Jadi teman-teman sebelum difasilitasi oleh para fasilitator tim penggerak ini fasilitator guru penggerak ini nanti akan diseleksi dulu guru-guru penggerak yang akan dibuka pendaftarannya tanggal 13, mulai tanggal 13 Juli ini. Saya juga menyapa teman-teman yang mulai dari timur ada Pak Zainah di ujung Pulau Madura di Sumeneb kemudian di ujung Barat Selatan ada Bu Sulistiani ya juga Bu Siti Andaria sehat semuanya ya Bu ya Pak Zainah kemudian dari timur ada Pak Ganif terima kasih Pak Ganif selalu bergabung dan juga Pak Irman ini ketika sharing knowledge juga Pak Irman juga selalu aktif dalam kegiatan ini. Bu Nurul kemarin ikut bergabung dalam penilaian WPPK sebagai pengamat atau apa Bu kemarin istilahnya yang dipakai dari setiap daerah itu harus mengirimkan perwakilan pengawasnya Bu Sabta dari Kediri, Kota Kediri Jika ini saya catat ada Bu Susiana dari Jombang teman-teman WI Alhamdulillah semuanya sehat pagi hari ini dari tampak senyumnya semuanya sehat Bapak-Ibu secara pribadi saya mengapresiasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang di saat kita lagi liburan ini ya kalau akhir pekan kan libur ya kita harus berada di depan laptop mungkin sampai nanti pukul 12 Alhamdulillah kegiatan yang dirancang oleh seksi PMS yang nanti akan menghasilkan ya diharapkan bisa menghasilkan empat produk ya Pak Rastam ada produk untuk deskripsi indikator mutu kemudian teknik pengumpulan data teknik pendampingan dan juga instrumen monitoring serta evaluasi ya nah ini ada empat produk mungkin yang nanti akan dipandu oleh Pak Joni dan Pak Elham untuk penyusunan bahan supervisi mutu nah Bapak-Ibu sekalian membaca hasil evaluasi dari Satgas PMP di Kementerian Pendidikan terkait dengan supervisi mutu ini Jawa Timur baru 28% yang yang tersetata yang mengirimkan hasil untuk tingkat SD ya 28% kemudian sementara peringkat pertama yang paling banyak itu 72% itu Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian jenjang SMP Bapak-Ibu kalau kita membaca hasil evaluasi itu jenjang SMP 21% SMA 11% dan 9% untuk jenjang SMK ini untuk wilayah Jawa Timur ya terkait dengan supervisi mutu pengiriman supervisi mutu kemudian di jenjang SMP ini Maluku itu menduduki peringkat pertama dengan pengiriman 75% nanti semuanya data ini akan dipaparkan saya kira akan dipaparkan oleh Pak Joni nanti Pak Joni akan memaparkan peringkat-peringkat kita di mana oleh karena itu Bapak-Ibu karena supervisi mutu ini melibatkan LPMP dan pengawas jadi kerjasama kita harus semakin sulit solid maksud saya sehingga nanti apa yang kita harapkan bagaimana kita mengawal peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk supervisi penjaminan mutu ini bisa kita wujudkan Bapak-Ibu empat produk yang akan Bapak-Ibu hasilkan dari kegiatan ini diharapkan nanti bisa membantu teman-teman pengawas dalam melaksanakan supervisi mutu pendidikan Bapak-Ibu di tengah pandemi ini memang proses pengisian data atau pengisian instrumen yang EDS itu kemudian juga pengiriman dan proses supervisi akan berbeda dengan tahun kemarin karena itu bagaimana teknik dan bagaimana pendampingan kemudian pengumpulan data termasuk monitoringnya nanti bisa kita diskusikan bersama sehingga bisa efektif pelaksanaannya dan bisa menghasilkan produk atau menghasilkan supervisi mutu yang yang betul-betul bagus Bapak-Ibu demikian yang bisa saya sampaikan semoga kegiatan kita diritya oleh Allah dan kita selalu dikarunia kesehatan dalam melaksanakan kegiatan ini dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa terkaitkan secara langsung Pak Waras yang tadi yang tadi kangen dengan pecelnya LPMP nanti bisa terwujud juga Pak Fawusan kita sudah lama tidak ketemu Pak Fawusan yang ada di Kota Pasuruan ini saya lihat kita lihat ini juga hadir baik Bapak-Ibu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kegiatan penyusunan bahan supervisi mutu kita nyatakan dibuka dan dimulai sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan pengarahan dari PLT Kepala LPMP Jawa Timur dan marilah kita memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang pertama dari Bapak Doktor Bapak Doktor Joni Setiawan SPD MPD kami bacakan dulu kurikulum kita beliau adalah Widya Iswara LPMP Jawa Timur yang juga merupakan fasilitator nasional supervisi mutu dan fasilitator nasional guru pembelajaran beliau juga menjadi instruktur nasional K13 FASDA SPMI dan merupakan fasilitator Indonesia Australia Partnership in Basic Education untuk materi yang kedua yaitu Bapak Doktor Dwi Ilham Raharjo MPD beliau adalah Widya Iswara LPMP Jawa Timur yang sekaligus fasilitator nasional supervisi dan tergabung dalam tim perancang instrumen monitoring dan evaluasi supervisi mutu pendidikan beliau juga menjadi tim pengembang kurikulum 2013 tingkat nasional dan tim pengembang penguatan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 di Direktorat Pembinaan SD Dirjen Paut dan Didaksmen Baik Pak Joni dan Pak Ilham waktu yang tersedia 2 jam 30 menit waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Joni dan Pak Ilham Monggo Pak Joni terlebih dahulu Pak Joni Pak Joni Sampun Sampun Bapak Terima kasih Ijin share screen Mbak Peli Iya Monggo Bapak Oke kita boleh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semuanya yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala LPMB Jawa Timur yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kasi BMS LPMB Jawa Timur Segenapanidia dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kegiatan Supervisi Mudo di tahun 2020 yang tadi sudah dikoreksi oleh Bapak Terima kasih bahwa Supervisi Mudo itu beralih paradigma menjadi Supervisi penjaminan Mudo karena arahnya difokuskan ke delapan standar saya izinkan untuk menghantarkan saja Bapak untuk penyusunan bahan ini dan nanti diarahkan difokuskan hasil akhirnya itu ada modul modul Supervisi Mudo dan di dalamnya berisi instrumen-instrumen Supervisi Mudo dan juga yang bisa kita bayangkan seperti modulnya penguatan dan calon kepala sekolah yang punya RP2KS harapannya nanti ke sana selanjutnya kita coba termati hasil evaluasi Supervisi Mudo yang dilaksanakan oleh Kendrick Wood dan di sini bisa jadi data-data yang masuk itu bukan terkait tidak dilaksanakan Supervisi tetapi bisa jadi karena muter-muternya ketika para supervisor ketika memasuki dan mengisi di e-supervisi ini secara nasional ya Bapak dan tadi Bapak kepala juga sudah memaparkan bagaimana di tingkat Jawa Timur bisa kita lihat di jendang SD bisa disebutkan LPMP Jawa Timur baru bisa mengirimkan 28 persen di jendang SMP itu baru 21 persen semakin menurun semakin ke atas jendangnya yang SMA ternyata untuk LPMP Jawa Timur Bapak Ibu supervisor baru bisa mengirimkan 8 persen sorry 11 persen kemudian kalau SMK itu 9 persen sekali lagi bisa jadi ini bukan berarti sekolah-sekolah serbut belum disupervisi tetapi proses pengisian yang biasanya menjadi kendala bagi para supervisor ini hanya kita refleksikan saja mudah-mudahan di tahun 2020 hasilnya semakin mengembirakan untuk LPMP Jawa Timur tahun 2020 ada kegiatan sesarnya yaitu yang pertama yang kita laksanakan hari ini penyusunan bahan supervisi penjaminan mutu pendidikan itu nanti dilaksanakan selama 6 kali semuanya dengan mengutakan moda daring kemudian yang kedua adalah pindingan teknis yang ketiga itu supervisi kesatuan pendidikan kemudian yang keempat terkait dengan analisis supervisi mutu ada 5 kegiatan dan nanti desiminasi kita fokus ke kegiatan yang pertama kegiatan kita hari ini sebelum masuk kegiatan penyusunan mutu Bapak Ibu boleh menggunakan perangkatnya untuk masuk ke menti.com silahkan Ibu Bapak semuanya mencoba masuk ke menti.com di eksplorernya silahkan di Chrome di Firefox atau di Windows Explorer coba kita sedikit lihat jejak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin sudah masuk semua ya Bapak setelah masuk klik join kemudian masukkan kode kodenya 82 48 1 sudah masuk join presentation itu iya betul betul join presentase dia kiru menti kedua terus kita suruh milik ya join kemudian masukkan kode sudah kita suruh milik setelah masuk kode itu ada beberapa pilihan ya Bapak ya silahkan dipilih silahkan dipilih Anang sudah mulai memilih saya enggak enggak pernah ikut supervisi ya saya saya milih ABCD loh anak masuk enggak tahu supervisi aku melatih pilih salah satu ya Pak John ya pilih satu terus semuanya coba kodenya apa Pak 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 Johnny centangi KP Wismar ya centangi KP semua itu apa jawab sulit semua enggak enggak pernah moden supervisi ya Pak Nang saya mulai sulit semua Pak cerita semua Bapak yang merasa saya pikir mau dijelaskan perbagian Pak John jadi dari atas dulu saya milih saya enggak milih mana yang nganu sulit atau apa ini itu refleksi refleksi yang kemarin oh yang kemarin yang itu ibu bapak terkait dengan pemahaman sekolah tentang standar dan percanaan penjaminan mutu kemudian yang bagian B kaitannya dengan manajemen sekolah manajemen sekolah bagian B proses pembelajaran kaitannya proses pembelajaran untuk penjaminan mutu yang kemudian B dampak suaranya oke dampak SPMI terhadap pelulusan ternyata semuanya sulit ini ada 33 persen kemudian yang bagian A ada 29 persen bagian B 13 persen bagian C 8 persen dan bagian B 17 persen ini kita refleksikan nanti ketika membuat bahan yang perlu dicermati adalah bagian air lanjut untuk yang apa tahapan diperlisi supervisi mutu yang membutuhkan energi ekstra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama petakan dan validasi Bapak di dalam mekanisme itu kemudian analisis solusi yang berikutnya kapalogi sampah dari perubahan yang dilakukan selamat menikmati 50 lagi Terima kasih. 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 A berarti nanti mengerjakan bagian A, bahan 1, 2, 3, 4. Tim B akan melaksanakan atau mengerjakan bahan 1, 2, 3, 4 terkait dengan aspek B. Tim C nanti akan menyusun bahan, baik bahan 1, 2, 3, 4 terkait dengan aspek supervisi yang C, yaitu proses pembelajaran. Tim D ini nanti akan menyusun bahan, bahan 1, 2, 3, 4 terkait bagaimana dampak peningkatan kompetensi dari hasil supervisi yang dimaksanakan. Kembali ke pembagian tim ini, sudah disempatkan dulu Bapak ya. Dan yang lebih penting, kesepakatannya, yang nomor 1 itu sebagai koordinator atau komandan. Bagaimana? Siap ini Bapak? Pak Amir? Siap. Siap, Alhamdulillah. Pak Kusno? Komandan. Kusno belum gabung. Pak Kusno belum bergabung. Ada tadi. Keadaan suara. Sebuah kalanya. Tolong disampaikan. Pak Madrikan, Pak Wajib, Bukal, Pak Serharkia, dan seterusnya ya. Mana? Sepakat? Komandan? Ada yang gak adil kah itu? Anggota saya? Ada. Ada yang gak adil. Cari sendiri. Pak Bekti, Pak Bekti. Halo, Pak Bekti. Siap, Pak. Alhamdulillah. Komandan tim C, Pak. Bekti ya? Ya. Jadi nanti, masing-masing tim, nanti anggota boleh pindah. Menyusun bahan 1, 2, 3, 4. Kalau tim A berarti kaitannya dengan pemahaman standar dan indikator keterlaksanaan SDMB. Demikian seterusnya. Detail untuk bagaimana menyusunnya, kemudian apa saja yang akan disusun, nanti akan disampaikan oleh Pak Ham secara detailnya. Yang jelas, kita nanti bekerja dengan menggunakan tim ini dan yang dikerjakan seperti yang sudah kita sepakatikus sama. Saya kira itu cukup ya, Bapak? Anggota boleh tukar. Anggota boleh tukar nanti di forum grup B.A. Oke. Terima kasih. Itu untuk pengantar sejauh, Bapak. Saya kembalikan lagi ke Pak Peti atau langsung ke Pak Elham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ke Pak Elham. Itu? Oke. Terima kasih. Mbak Peti, cek suara, Mbak Peti. Gimana suara saya terdengar, Mbak Peti? Jelas, Bapak. Terima kasih. Sekarang saya set screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, Bapak PLT Kepala, LPMB Sehat Timur, Bapak Kasih, Anitya, serta teman-teman semua, teman-teman Widya Iswara, teman-teman pengawas, teman-teman PTP, dan yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kujuhi syukur, Alhamdulillah. Kita masih diberikan karunia, sehat utamanya, dari Allah, sehingga bisa mengikuti kita. Baik, Bapak-Ibu, akan saya lanjutkan presentasi dari Pak Jami tadi. Ini ke detailnya. Sebelum ke materi detailnya, ini saya mengingatkan lagi tadi yang disampaikan Pak Jami. Jadi kegiatan di PMS, seksi PMS, itu ada lima ini tadi, Menyusun bahan, kita nanti menyusun bahan, ada enam kegiatan tadi, sampai Agustus nanti itu. Nah, bahan-bahan yang kita susun pada hari ini itu dipakai untuk BIM, tech pengawas. Jadi bahan-bahan yang kita susun pada saat ini itu sebagai bahan untuk BIM, tech pengawas. Siapa yang mau BIM, tech? Yang mau BIM, tech ya Bapak-Ibu, itu semua yang sekarang ada di VIKON ini. Jadi baratnya sekarang itu TUT, begitu. Untuk menyiapkan pelatihan pengawas ini. Ada enam kegiatan dari ini. Kemudian, supervisi Satuan Pendidikan. Nah, ini nanti men-supervisi analis dan diseminasi. Baik, itu saja Bapak-Ibu, bahwa bahan yang kita susun pada hari ini sampai enam kegiatan daring itu dipakai untuk utamanya pelaksanaan BIM, tech bagi Bapak-Ibu pengawas. Kemudian tadi ini daftar nama peserta, sehingga mohon diingat-ingat Bapak-Ibu ya, nanti ada istilah kelompok, ada bahan, nanti jangan bingung Bapak-Ibu. Yang pertama, kelompok A, ini saya disesuaikan. Kelompok A itu adalah pemahaman mensupervisi pemahaman SNP dan pelaksanaan SPMI. Kita sudah paham semua. Jadi kata kuncinya adalah SNP dan SPMI. Yang B adalah manajemen. Jadi Bapak-Ibu yang tergabung di kelompok ini mohon diingat-ingat tugas Bapak-Ibu hanya untuk urusan misalnya Pak Amur, Pak Mahfud Budiya, misalnya saya disini itu hanya untuk SNP dan pemahaman SPMI. Berikutnya Bapak-Ibu, output yang harus kita hasilkan selama enam kali daring itu seperti ini Bapak-Ibu. Jadi bahan satu, ada bahan satu, ada bahan dua, bahan tiga, semua kelompok nanti akan membuat bahan-bahan ini. bahan satu, deskripsi indikator mutu, sudah itu saja nanti ini mungkin nanti di daring yang kedua kita bahas. Nah, ditambahkan Bapak-Ibu adalah ini bahan untuk Bintek di pengawas nanti, yaitu Bapak-Ibu di tim membuat PPT, membuat studi kasus dan LK. Studi kasus ini, oh iya Bapak-Ibu, bahan-bahan ini kami dapat kesan dari seksi BMS, yaitu tetap terkait dengan pandemi COVID-19. Sehingga nanti Bapak-Ibu membuat studi kasusnya nanti itu adalah yang terkait dengan COVID-19. Nah, ini nanti dari studi kasus inilah nanti pengawas dalam Bintek akan mengerjakan LK-nya. Ya, seperti dulu itu Bapak-Ibu. Bedanya sekarang menggunakan moda daring. Jadi ini Bapak-Ibu, setelah nampainya. Kemudian instrumen monef. Ini nanti yang melakukan adalah lembaga LBFPU. Nanti bahannya akan saya beri. Kebetulan pada tahun yang lalu saya dan Pak Amir dapat tugas menyusun instrumen dengan teman-teman pengawas di Hotel Singhasari. Sehingga ini nanti bisa dipakai untuk bahan. Kami serahkan kepada Bapak-Ibu untuk membuat instrumen monef-nya. Baik, Bapak-Ibu. Kemudian bahan-bahan ini disusun dan dipresentasikan kapan? Nah, ini Bapak-Ibu. Apa namanya skenario-nya Bapak-Ibu. Mohon perhatian ini jangan sampai bingung. Bapak-Ibu ya. Jadi hari ini daring satu Bapak-Ibu hari ini kita kumpul itu adalah membuat bahan satu ini Bapak-Ibu. Ini produknya bahan satu itu. Bapak-Ibu membuat deskripsi indikator, membuat PPT, membuat studi kasus, dan membuat LK. Sehingga Bapak-Ibu diskusi kita pada hari ini itu nanti Bapak-Ibu kita diskusi empat hal ini Bapak-Ibu. Mohon Bapak-Ibu betul-betul nanti memahami tugas empat ini Bapak-Ibu. Nah, bahan satu ini yang Bapak-Ibu sekarang buat dan saya yakin tidak mencukupi waktunya. Untuk itu dibuat PR Bapak-Ibu. Nah, nanti di-share di grup WA, Mbak Eni nanti akan membuat grup WA. Kemudian bahan satu ini dipresentasikan senen nanti Bapak-Ibu. Presentasi bahan satu. Semua kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D itu tampil presentasi. Apa yang dipresentasikan? Nah, ini semua empat ini bahan satu ini. kemudian di sesi waktu tersisa, kalau bisa 30 menit, kami akan menjelaskan bahan dua. Nah, bahan dua. Nanti Bapak-Ibu bekerja lagi secara kelompok membuat bahan dua. Bahan dua itu apa saja? Bahan dua cukup sederhana, PPT dan LK saja, Bapak-Ibu. Nanti kita bahas. Nah, bahan dua ini dipaparkan di presentasi pada daring ketiga, yaitu 16 Juli. Kemudian di sesi separuhnya lagi setelah presentasi, Bapak-Ibu, yaitu penjelasan bahan tiga. Bahan tiga itu apa? Ini tadi, Bapak-Ibu bahan tiga. Coba saya kembali lagi. Nah, bahan tiga adalah teknik pendampingan pemenuhan mutu. Ini bahan dan seterusnya. Nanti bahan kita bahas. Ini mekanisme dulu. Berikutnya, Bapak-Ibu, penjelasan bahan tiga. Nah, daring 16 itu nanti secara berkelompok membuat bahan tiga. Kemudian dipresentasikan bahan tiga. Kemudian penjelasan pembuatan bahan pahal. PR ini, membuat bahan pahal. Bahan pahal ini dipresentasikan pada daring kelima. yaitu tiga Agustus. Kemudian penjelasan instrumen Monef oleh BMP yang tadi nanti akan saya share ini, Bapak-Ibu. Kemudian menyusun Monef di presentasikan di 6 Agustus daring 5. Dan finalisasi semua bahan untuk bintek penawas. Nah, bahan final ini dipakai untuk bintek penawas. senara sumbernya adalah kita yang ada di saat ini. Ini, Bapak-Ibu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita fokus ke bahan satu. Bahan satu itu terdiri dari deskripsi PPT, studi kasus, dan LKA. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A tentang pemahaman SMP dan pelaksanaan SMP. Fokus untuk baik yang ada empat, satu deskripsi, dua PPT, tiga studi kasus, empat LKA. Akan saya serang deskripsi indikator. Nah, kita sudah tahu Bapak-Ibu deskripsi indikator itu namanya aspek yang akan diungkap melalui kegiatan pengalian data atau yang diinginkan. Nah, ini Bapak-Ibu yang tahun lalu seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak-Ibu membuatnya seperti ini nanti Bapak-Ibu deskripsi indikatornya per kelompok-kelompok nanti itu. Ini contohnya kelompok A yaitu pemahaman standar indikator keterlaksanaan SMP. Indikatornya adalah pemahaman sekolah tentang penguatan dan pendidikan karakter pemahaman sekolah dan seterusnya. Nah, indikator-indikator nanti Bapak-Ibu ini jangan lupa ini pesan dari seksi FBMP yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian ini deskripsinya penjelasannya dan ini keterangan rujukannya. Ini merujuk pada indikator ini buku indikator oh Permendik oh ini SE nomor 4 tahun 2002 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran jauh ring-luring oh ini rujukannya perda perbu dan seterusnya Bapak-Ibu ini nanti Bapak-Ibu deskripsi indikator atau aspek yang diuntat dan inilah nanti yang akan dipakai pedoman untuk menggali data untuk menggali data menggali data pengawas ke sekolah binaannya ini nanti Bapak-Ibu ini pengawas nanti mensupervisi ke sekolah binaannya menggunakan indikator indikator itu deskripsi indikator kalau dulu Bapak-Ibu masih ingat hal-hal yang perlu digali jadi melalui itu pakai cara ini untuk nanti pakai kolom-kolom seperti ini itu Bapak-Ibu untuk deskripsi indikator saya tuntaskan yang empat ya setelah itu baru kita nanti tanya jawab terus yang kedua adalah membuat PPT powerpoint nah PPT ini nanti kita pakai untuk melatih pengawas otomatis PPT nya disesuaikan dengan disesuaikan dengan tadi deskripsi indikator tadi itu untuk bahan satu jadi ini yang mekanismenya disudah petakan dan validasi rekomendasi sehingga petakan dan validasi ini cocok untuk ini jadi bagian ini untuk yang kolom tadi deskripsi indikator mutu tadi ini Bapak-Ibu PPT nya PPT nya adalah nanti Bapak-Ibu membuat contoh-contoh ini dan ini sudah ada contoh Bapak-Ibu jadi PPT nya nanti itu nyambung terus Bapak-Ibu sehingga seperti dulu itu nah ini jadi ini bahan satu Bapak-Ibu ini bahan satu hasil pengamatan berdasarkan diskripsi indikator tadi itu maka pengawas nanti memperoleh data-data ini data-data ini masih ingat ya Bapak-Ibu ini ya kemudian pengawas mengelompokkan mana yang sudah baik dan mana yang belum baik jadi seperti itu ini PPT nya nanti Bapak-Ibu membuat PPT seperti ini mengacu pada yang lalu bisa kemudian studi kasus Bapak-Ibu jadi nanti ada pelatih pengawas nanti kita beri studi kasus seperti kita dulu itu Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu nanti membuat membuat studi kasus ini yang tahun lalu membuat studi kasus disesuaikan dengan masa sekarang nah Bapak-Ibu nanti membuat studi kasus mohon diingat ada jenjang SD SMP SMA SMK ya Ibu ada ada tiga jenjang sekolah Bapak-Ibu sehingga nanti kalau sasarannya pengawasnya itu jenjang SD diperi studi kasus SD nah ini nanti Bapak-Ibu pesan pesan dari pimpinan adalah jangan lupa dikaitkan dengan masa pandemi saat ini berikutnya LK LK saya kira tidak ada masalah LK adalah yang sudah dipakai tahun yang lalu Bapak-Ibu LK nya adalah berisi yaitu isian dari pengamatan nah ini seperti yang kemarin Bapak-Ibu tahun yang kemarin seperti ini nah ini nanti sampai daring enam selesai LK seperti ini ini yang dipakai untuk acara pelatihan ke pengawas nanti oke berikutnya tagiannya Bapak-Ibu nah ini ini tagiannya untuk dipresentasikan daring dua yaitu tanggal 13 Juli semen nanti Bapak-Ibu yaitu deskripsi indikator PPT studi kasus dan LK ini nanti Bapak-Ibu semoga ini hari Sabtu esok minggu semen sudah presentasi nah saya kira Bapak-Ibu sudah berpengalan cepat ini Bapak-Ibu untuk membuat oke saya kira itu Mbak Dedi penjelasan singkat lebih baik nanti waktu panjang untuk tanya jawab demikian saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Dedi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Joni Pak Ilham untuk sesi berikutnya untuk tanya jawab dan diskusi ini karena mengingat waktunya juga masih lumayan ini kami buka secara langsung Bapak mau Bapak-Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun bisa diskusi di sini bisa mengklik tanda raise hand nanti akan kami bantu untuk menampilkan ada dari Bapak-Ibu yang berkenan bisa share hand saya pesel 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 aja tidak tanya Pak Ilham dan Pak Dijak Pak Bati ini ada Dijak sekedem Bapak Ibu Mbak Rosy tolong bantuannya untuk dimud terlebih dahulu nanti akan saya pandu untuk memanggil pesertanya Mbak Rosy dimud dulu terlebih dahulu terlebih dahulu Asistus? Budiya, Monggo, Budiya dulu kalau gitu. Terima kasih. Saya terdengar. Jelas, jelas. Pak Ilham minta tolong di-share lagi yang terkaitan dengan tugas, Pak Ilham. Bagian aja. Yang di atasnya ini, Pak Ilham. Itu kan jadwal produk. Atasnya satu lagi. Bukan orang-orang yang enggak. Ini? Bukan? Ya. Mohon maaf saya dekatkan ya, karena saya pakai HP ini. Ya, dibesarkan. Oke, Pak Ilham. Ini kan rencan kegiatan. Ini yang satunya. Saya kalau pakai HP harus lepas kacamata. Mana, Budiya? Ini, Pak. Nenek ini. Itu tadi, Pak Ilham. Itu tadi. Nah, ini. Oke. Ini, ada istilah tadi bahan satu. Tapi ada tim satu ya. Tim satu, itu kan yang berkaitan dengan bagian A. Misalnya begitu ya. Tim dua bagian B. Tim tiga bagian A. Nah, setiap tim itu berarti menghasilkan empat bahan ini. Begitu maksudnya. Tadi saya melihatnya begitu. Menghasilkan empat bahan ini dalam bentuk PPT, studi kasus, dan LK. Karena ini ada kata bahan, ada kata bagian ya. Misalnya saya bagian A. A itu yang berkaitan SPMI. Itu kan. A itu ini. Nah, layar SNP dan SPMI. Ini, misalnya. Misalnya Pak Amir dan tim, saya enggak lihat orang-orangnya terserah. Kemudian kelompok A, yang kelompok A itu kan identik dengan tugas supervisi bagian A. Betul ya? Betul. Oke. Slide berikutnya. Slide berikutnya, bawahnya ini tadi. Nah, berarti setiap, sebelum jadwal, ini kan produknya. Yang itu tadi Pak Ilham. Yang slide itu. Bukan, atasnya ini. Nah ini, berarti apakah nanti hanya, misalnya kelompok A itu menghasilkan, menunjukkan, ganti-ganti tah. Yang itu tadi sudah betul. Lompok A itu bukan, yang itu tadi, bawahnya, nama-nama, bawahnya ini. Nah ini, kelompok A itu hanya menghasilkan yang SPMI dan, apa tadi, SPMI tadi, di yang warna ungu itu, ataukah mulai bahan satu, dua, tiga, empat? Itu pertanyaan pertama. Kalau dia, setiap kelompok berarti menghasilkan bahan satu, dua, tiga, empat? Karena ada istilah bahan, ada istilah kelompok, dan bagaian di sini. Berarti, slide bawahnya ini Pak Ilham, slide bawahnya, halo, Pak Ilham, bawahnya, klik dulu. Nah ini, nanti Pak, datang ke sini semua kelompok presentasi bahan satu. Bahan satu itu yang berkaitan dengan slide sebelumnya ini. Betul. Nah, bahan satu itu, itu diwujudkan dalam bentuk PPT, studi kasus, dan LK. Betul. Ini, bahan satu ada empat ini, Budia. Empat ini, Pak. Satu, dua, tiga, empat ini. Nah ya, hari ini, kita setiap kelompok, mudah-mudahan itu nanti kelompoknya, WA-nya WA kelompok, Pak Ilham, bukan WA kelas. Kalau WA kelas begini, kita terlalu banyak orang. Tapi WA kelompok, misalnya kelompok A, atau tim A, timnya Pak Amir, sepuluh orang, itu akan membahas kebagian A di supervisi. Yang nanti menghasilkan bahan satu, yang akan dipresentasikan, kelompok B juga, kelompok B juga menghasilkan bahan satu. Semua bahan satu. Betul, betul. Oke, kalau begitu, ya. Maksudnya gini, karena di sini ada istilah bahan, ada kelompok dan bagian. Kalau saya berpikir, kelompok itu adalah bagian supervisi, bagian A, B, C, D, betul ya? Itu, kemudian setiap bagian atau kelompok menghasilkan bahan satu, dua, tiga, empat. Betul, betul. Tanggal 13, yang dipresentasikan oleh semua kelompok, hanya bahan satu. Itu ya, Pak Ilham. Oke, terima kasih hanya memperjelas keingin tahuan saya. Makasih, Pak Ilham. Iya, sami-sami. Jadi, Bapak-Ibu, sebentar Mbak Betty. Jadi, Bapak-Ibu, kita ada dua istilah, Bapak-Ibu ya. Nah, istilah yang pertama adalah kelompok, Bapak-Ibu. Mohon supaya nggak bingung, Bapak-Ibu ya. Kelompok, sudah nggak ada bagian lagi. Kelompok A itu SNP, SNP. Kelompok C, pembelajaran kelompok C. Nah, masing-masing kelompok ini membuat bahan. Nah, itu, Bapak-Ibu. Bahan satu, bahan dua, bahan tiga, bahan empat. Nah, bahan satu itu apa saja? Empat, ini bahan satu. Deskripsi, PPT, studi kasus, LK. Nanti, dipresentasikan bahan satu di jaringan. Iya, monggo, Mbak Betty lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain? Iya, ada, Bapak. Pertanyaan lain? Monggo. Bapak Rossi, mohon bantuannya. Ini ada Pak Ganif, ya. Pak Ganif dari Kabupaten Propolinggo. Monggo, monggo, Pak Ganif. Iya, terima kasih, Mbak Bobby. Mohon maaf, Pak Ganif kurang keras, Bapak. Kurang keras, ya? Iya, suatu kurang keras. Halo, masih kurang? Iya, sudah terdengar, Pak Ganif. Halo. Iya, Bapak. Monggo, Pak Ganif. Terima kasih yang saya hormati PLT, Kepala LPNP, yang saya hormati Bapak Rabi, yang saya hormati Narsumber, dan rekan-rekan peserta kegiatan hari ini. Pertanyaan saya kepada Pak Ilham dan Pak Joni. Ini kan sebenarnya mengulang dari kegiatan supervisi kita yang lalu, tapi ini dalam rangka penyempurnaan kembali. Kalau saya boleh mengusulkan, pada saat yang lalu kan sudah ada deskripsi indikator yang kita rumuskan. Nah, itu mungkin bisa dipakai referensi lagi. Apakah kita menyempurnakan itu, jadi tidak membuat awal. Itu alternatif pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan supervisi penyempurnaan mutu ini sangat bergantung dari kita merimuskan deskripsi indikator atau aspeknya. Jadi yang pertama, yang satu. Nah, kalau saya boleh mengusulkan deskripsi indikator ini, kalau bisa itu bisa tusun itu deskripsinya rinci dan banyak. Rinci dan banyak, sehingga lebih ajam pada saat kita menggali data di sekolah. Karena kalau seperti kemarin itu kan deskripsinya umum gitu ya. Saya ambil contoh misalnya deskripsi indikatornya, sekolah memahami SMP. Nah, ini kan deskripsi yang kurang tajam. Sekolah itu siapa? Nah, ini mungkin jadi bahan pertimbangan nanti dalam penyusunan. Akan lebih memudahkan teman-teman pengawas di sekolah, andaikan deskripsi indikatornya itu rinci kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi misalnya Excel. Jadi pengawas itu datang ke sekolah, kemudian melihat itu tinggal melihat bagaimana yang masih baik dan bagaimana yang belum baik. tinggal ngambil-ngambil saja, sehingga dia tidak menulis secara manual. Itu yang ditunjukkan waktu yang lama dan kadang-kadang bisa bias. Terima kasih Pak Ilham dan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung direspon Mbak Fethi. Iya, Pak Pak. Pak Joni menambahkan. Iya, Pak Pak Joni. Terima kasih Pak Ganip. Betul sekali ketika pengawas melaksanakan supervisi tahun kemarin, itu memang agak kesulitan ketika harus mendapatkan data terkait sekolah. Maka yang diusulkan Pak Ganip, bahwa deskripsi indikator mutu yang kita buat hari ini dan besok tanggal 13 kita presentasikan, itu memang harus rinci. Banyak seperti yang Pak Ganip usulkan. Maka dari itu, mudah-mudahan Bapak-Ibu semuanya yang hari ini mengikuti kegiatan dan nanti langsung mulai menyusun. Dari yang kemarin, deskripsi indikator yang kemarin, itu bisa diperluas, diperbanyak, dan lebih terperinci. Seperti yang diusulkan oleh Pak Ganip tadi itu. Sehingga tidak bekerja dari awal, dari data yang kemarin ada, tinggal ditambahkan lebih terperinci. Bapak-Ibu pengawas kan disupervisi, Pak. Di LPKC, eh, supervisi maksudnya ya. Nah, apakah nanti LK-nya itu juga bisa menuju ke sana? Sehingga nanti Bapak-Ibu pengawas, apabila dalam proses pelaksanaan pengerjaan LK di masyarakat sekolah binaan itu, hasilnya itu juga bisa langsung di-inputkan ke aplikasi e-supervisi. Sehingga mereka sudah turun ke lapangan, kemudian bisa langsung turun berbasiskan pada hasil pengamatan yang di LK-nya ini, Pak. Jadi, selanjutnya mungkin untuk di-formatnya ini, apakah nanti bisa merujuk ke sana? Nah, sehingga termasuk nanti cabang-cabang indikator yang ada di-deskripsinya itu bisa dituangkan di sini. Sehingga nanti mungkin dari pengawasnya ataupun tingkat wilayahnya termasuk LAPM itu bisa melihat. Misalnya untuk pelaksanaan supervisi di SPMI, di kemarin yang A ya, Pak, itu kegulannya seperti apa? Kemudian yang di B, kelemahannya masih seperti apa? Itu masih terpotret, Pak. Maksudnya secara sistem dan juga secara hasil, maksudnya seperti itu. Oke, mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Langsung ya saya komentari. Ya, terima kasih masukannya Mas Istas, cukup bagus. Itu nanti dari instrumen ini langsung bisa dimanelolatkan ke aplikasi. Nah, untuk instrumen masih berpedoman ini ya, Bapak-Ibu ya. Nah, untuk format-format di aplikasi, apakah masih tetap? Apakah sudah berubah? Dan nanti menyesuaikan ya, Bapak-Ibu ya. Oke, itu saya kira. Terima kasih. Mungkin Mbak Peti ada lagi? Iya, Pak Ilham. Ini ada di chat ya, Bapak. Oh, di chat. Oke, saya baca. Saya baca kalau gitu. Kalau di chat, kalau tidak ada yang baca. Ini lebih ke teknis ya, Pak. Teknis diskusi. Nantinya di masing-masing kelompok. Di masing-masing kelompok ini dari Bu Siti Andaria, Kemudian ada Bu Siti. Saya tidak tanya, Pak. Oh, menjawab, Ibu. Saya tidak tanya. Saya beri solusi saja. Baik, saya baca ya. Ini, Monggo. Saya baca. Dari Bu Siti Andaria. Oh, Pak Anang dulu. Iya. Oh, Pak. Nanti, 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 Pak Waras. Pak Madrik ini, asalnya Pak Madrikan tanya. Oh, nanti, Pak Waras. Perlu juga dibentuk grup WA per tim. Eh, Monggo. Nanti, timnya membentuk grup. Pak Anang usul PPT dibagikan supaya kita bisa buka. PPT dibagikan supaya kita bisa buka. Maksudnya PPT dibagikan, itu PPT hasil kerja kelompok itu, Pak Anang? PPT-nya Pak Ilham. PPT-nya Pak Ilham. Oh. Tugas-tugas tadi loh. Oh. Ini bagiannya apa, Pak Anang ini? Bisa dikirim di kolom chat, Pak. Kolom chat, kolom titik 2. Itu. File file, yang file, tulisan file, Pak. Yang tulisan file. Pak Ilham, nanti kami bantu untuk share. Oh, ya, di Pak Petty. Sudah saya terbiak di Pak Petty. Nanti, nanti, di share, Pak Petty. Jangan nanti. Jangan nanti. Kalau bisa, sekarang kita sambil buka. Oh, iya. Ya, Pak Petty. Nanti, kita dikelompokkan harus buka itu. Ya. Bagi tugas. Monggo, mbak Petty. Langsung dibagi. Ini bisa dilantunya untuk share materi. Bisa WA tadi ya, mbak Petty, ya? Sampun, mbak, Pak. Ini terkait dengan mekanismenya nanti, Bapak. Saya baca ya, saya baca ya. Saya lanjutkan. Nanti, Pak Jom, ini, Pak Petty bisa share PPT saya nanti di chat, Pak Boni ya. Sampun, saya share dulu. Bu Susiana, ikut jombang. Jika hari ini sampai dengan jam 12 agedanya kerja kelompok, mohon dijelaskan oleh masing-masing tentak kelompok tentang teknis kerjanya. Oh, ya, ini sama tadi. Bu Andari, waduh, Ambililah. Bu Andari, Pak Citan, semoga jaya terus. Mohon hari ini juga kami difasilitasi dengan Zoom. meeting, dengan room, kelompok kami berisi dua, kami masing-masing untuk menyamakan persepsi dan diskusi. Oh, minta fasilitas Zoom untuk menyamakan persepsi, terima kasih. Kemudian, memberikan solusi. Kemudian, Bu Rini, setuju, Bu Andari, karena kelompok butuh diskusi. Kalau lewat WA agak susah, apalagi Senin harus presentasi. Mohon di, nanti di diskusikan ya. Bisa langsung record room sekarang. Oh, Pak Iwan itu. Monggo, kalau misalnya sudah paham tugasnya, Bapak Ibu ya, kita akhiri dan kita segera mengerjakan sendiri-sendiri. Saya Pak Ilham. Panyakan Pak Ilham. Oh, Monggo, Monggo. Pak Sainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekitar masukkan Pak Ilham, karena di Jawa Timur itu tidak hanya zona merah, ada beberapa ya zona hijau. Bagaimana kalau bahan itu, selain dikaitkan dengan pandemi COVID-19, juga dikaitkan dengan new normalnya. Kayak Madiun kan sudah zona merah. Jadi nanti otomatis sekolah itu kan ada keterkaitan dengan new normal baru itu, Pak. Di dalam bahan-bahan yang akan kita buat itu. Jadi nggak fokus ke pandemi saja. Terima kasih, Pak Ilham. Nah, siap. Masukan yang berarti. Bapak Ibu, mohon diingat, masukan Pak Zainal. Selain di pandemi itu, ada lagi tambahan di new normal zona hijau. Bagaimana nanti pelaksananya itu di supervisi. Itu pakai acuan SE-15 ya. SKB 5 Menteri, Pak Zainal. 4 Menteri. SKB 4 Menteri itu nanti bisa dirujuk. Ini maturus pun, Pak Zainal. Lanjut. Bisa bertanya, Pak Ilham. Operator. Operator. Operator, monggo. Pak Petri bisa bertanya, saya. Pak Matrikan, monggo. Pak Iwan dulu. Terima kasih. Yowis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Narasumber. Ini karena itu terkait dengan materi tahun-tahun yang lalu ya. Jadi hampir sama. Cuma sekarang ini bedanya kan tekanannya pada COVID sama new normal. Yang saya tanyakan sederhana, Pak. Di dalam setiap khususnya membangun deskripsi, setiap bagian A, B, C, dan D, itu kan masing-masing itu ada kalau nggak salah 10 sampai 11 indikator ya disitu ya. Nah apakah itu nanti dideskripsikan semua? Atau hanya sampling saja? Atau bagaimana? Nah, sebab kalau pengalaman tahun yang lalu ya, ketika implementasi itu ternyata tidak semua indikator yang ada di dalam bagian-bagian itu mampu diwujudkan oleh pengawas kita dalam rangka memenuhi data-data yang ada. Nah, sekarang ini, sekarang ini apakah kita itu mendeskripsikan semuanya? Atau sebuah contoh saja? Atau bagaimana? Kalau semua insya Allah ya banyak sekali memang. Ya banyak sekali karena itu ada masing-masing bagian itu ada 11 ya. Ada 11, kurang lebih ada 11 sampai 10 sampai 11 itu. Oke, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung. Saya jawab ya Pak Joni ya. Jadi langsung dideskripsikan semua Pak Madrikan, tidak pakai contoh. Jadi ini indikator semua ini. Pak Madrikan, kelompok A, B, C atau D? Apa? B. B berarti hanya mengerjakan di bagian. Di B saja. Nah, ini saja. Jangan lupa tadi masukannya masa pandemi dan new normal tadi. Lajuan dari. Oke. Pak Iwan tadi. Tanya Mbak Betty. Ini kan bisa dibuat diskusi kelompok. Host kan bisa mengatur kita dibuat kelompok-kelompok kecil dengan breakout room. Itu maksud saya tadi. Maksud saya itu breakout room itu dilakukan oleh host kan sudah ada daftar namanya. Langsung dimasukkan ke kelompok kecil-kecil untuk diskusi di room masing-masing. Tetap menggunakan Zoom ini. Kita kan masih ada waktu untuk diskusi sekarang. Itu loh maksud saya Pak Ilham. Oke. Mas, bisa ya ini ya? Dipisah lagi? Bisa ini dipisah lagi. Tadi ada berapa kelompok Pak Ilham? Empat. ABCD. Apalagi cuma empat kelompok. Bisa Pak Ilham. Kemarin loh Mas Ista sudah melakukan itu kok. Sudah kalau tidak ada tanya-jawab Bapak-Ibu langsung dibentuk. Masih langsung, Pak Ilham non-sewu dari Bu Andaria. Monggo. Monggo, Bu Andaria. Mbak Rosy. Bu Andaria, Monggo. Bu Andaria. Bu Andaria dari Pacitan, Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Elham, Pak Joni, Mbak Fetty. Yang pertama, tadi saya setuju dengan usulan teman-teman bahwa kita langsung ke WA Group. Kemana? Ke Zoom meeting room. Sesuai dengan saran-sarankan teman-teman. Yang kedua, Pak Ilham dan Pak Joni. Ini hanya konfirmasi saja dengan mengakomodir tadi, apa namanya, klarifikasinya ada Pak Madrikan, bahwa kita nanti di Senin itu sudah selesai deskripsi indikator PPT studi kasus LK. Itu bahan misalnya saya di A ya, itu semua jenjang. SD, SMP, SMA, SMK, dan apa namanya, semua jenjang dan juga mencakup era pandemik maupun yang normal. Benar ya? Ya, nanti saya akomodir tadi, Bu. Lanjut dulu. Lanjut. Kemudian, yang kedua, kalau misalnya ini request atau usulan, karena untuk mengakomodir juga request-nya Pak Sinal tadi ya, andaikan kami sudah membuat tugas itu, bagaimana jika nanti dimasukkan dalam aplikasi sesuai dengan tadi loh, saya setuju dengan Pak Galif, Google Form seperti itu, sehingga mengakomodir baik yang masih zona tidak hijau ataupun yang zona hijau. Kalau sudah Google Form kira-kira ke sekolah, kemudian kalau misalnya masih merah kan kita tidak usah ke pantauan ke sekolah untuk apa namanya, solusi dan rekomendasinya. Tapi andaikan ini sudah zona hijau, kan kita bisa. Untuk beberapa daerah sudah zona hijau, kita bisa. Seperti itu. Jadi mohon betul-betul yang untuk diaplikasikan, itu dilaksanakan oleh teman-teman panitia. Matonuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Bu Andari, untuk semua jenjang. Untuk semua jenjang, ya Bu, jadi ini membuat satu, memang untuk semuanya ya, untuk semuanya. Yang jenjang tadi hanya studi kasus. Studi kasus untuk SD, SMP, SMA, atau SMK tadi itu. Nah ini untuk zona merah, zona hijau, ini perlu Bapak-Ibu ketahui, semua yang dilakukan di aktivitas ini tidak ada yang datang ke sekolah, Bu. Semua melalui daring proses supervisi ini. Ini informasi yang terakhir ya. Nanti mungkin dari pihak seksi PMS akan menjawab. Setahu saya, semua aktivitas ini tadi, jadi, saya tunjukkan PPT-nya, semua aktivitas ini tadi, 1-5 ini, semuanya daring ini, ini Bu Andari. jadi tidak berkunjung ke sekolah ini. Mungkin kalau yang berkunjung sekolah itu, mungkin di luar kegiatan LBMP ini, mungkin nanti, mungkin waktu sungguh-sungguh ke sekolah binaannya ya, tugas rutin sekolah binaannya, seperti itu. Jadi itu, kemudian, Mbak Betty di chat ini cukup bagus, masukan dari Pak Anang tadi, saya bacanya, Mbak Betty ya. Ini tentang LK-nya, monggo. Ini Pak Anang, mohon dijelaskan mengenai LK, apakah tidak jadi satu dengan suaranya kok hilang? Masih di-break breakout. Breakout apa, Kak Joni? Menyamakan visi. Menyamakan visi. Time out untuk time out. Silahkan dinikmati snack dan kopinya masing-masing. Betul snacknya. Snack dan kopi. Pak Janif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Matrikan? Siap-siap. Siap-siap. Jadi kayaknya... Halo, Bang Jan. Halo, Pak Matrikan. Lanjut, to be continue. Kami di kelompok B sudah melakukan koordinasi, Pak. Saya laporkan ini. Jadi untuk kelompok B sudah settle saya kira oleh Bang Gus. Semuanya sudah diatur ini. Jadi sudah rigit, insya Allah. Di kelompok B nggak perlu meeting, nggak perlu zoom. Pak Mat. Pak Mat. Iya, Pak Mat. Pak Mat itu ketua apa nggak? Ngece, ngetahin ketua ini. Sebenarnya, Pak Elham tadi gimana? Pak Elham, PPT-nya di-share dulu, Pak Elham. Bagaimana? Saya satu-satu dulu. Untuk PPT di-share sama Pak Joni atau Mbak Beti. Di chat ini lho, Pak. Di chat ini bisa di-share lho, Pak. Kirim file itu, Pak. Mas aku mumek. Bapak non-sewu, kalau untuk yang bisa share ini partisipan ini sebentar kami koordinasikan dulu dengan Pak Jaryono. Iya, Pak. Bapak beti. Bapak beti. Teri. Ketua kelompoknya siapa? Dibagikan via WA ke ketua kelompoknya. Karena yang punya fasilitas mesen file itu hanya partisipan. Kayak saya sama Mbak Beti tidak bisa. Pak Elham juga tidak bisa karena statusnya aku host. Yang punya fitur send file di kolom chat yang di T3 itu, di bawah itu, itu hanya partisipan. Kirimkan saja powerpoint-nya ke ketua kelompoknya yang empat. Biar ketua kelompoknya nanti, biar milih sendiri. Nanti send file melalui kolom chat. Begitu, Pak Beti. Iya, Pak Jaryono, Maturnun. Ini saya baca dulu untuk ketuanya, Pak Elham, Pak Joni. Nanti minta tolong Mbak Eni, ya. Mbak Eni, tolong dicatat. Untuk yang kelompok A ini, Pak Amir, ya. Siap, Pak Amir? Yang kelompok B, Pak Kusno. Ada, Pak Kusno? Pak Kusno pendiam. Nanti bisa dibantu di kelompok B dengan Pak Matikan, ya, Pak. Pak Kusno pendiam. Siap, siap, siap. Kemudian nanti kelompok C ini ada Pak Anang. Pak Anang, siap, ya, Pak Anang? Halo, siap. Ya, Pak Anang. Nanti di kelompok D, Pak Bepin, ya. Iya, siap, siap. Nanti, Pak Bepin. Mbak, saya komentari Pak Anang tadi. Ini karena pemimpin untuk tanya. Siap, siap. Untuk studi kasus dan LK terpisah saja, Pak Anang. Alasannya, nanti studi kasus itu mungkin ada edit, di-edit, diubah. Kematir seperti tahun lalu itu, wisk, copy, paste, copy, paste, Pak Anang. Karena sudah ketahuan kunci jawabannya, gitu. Jadi tetap dipisah, ya. Studi kasus, Pak. LK-nya itu kan mengerjakan studi kasus itu, Pak. Iya. Kalau dipisah. Maksudnya lembarannya beda, Pak. Lembarannya beda, file-nya beda. Nah, sekarang kalau gimana? Itu dikerjakan satu orang apa harus pisah, gitu? Oh, dikerjakan satu orang atau bisa? Iya, dikerjakan satu tim, Pak Anang, di sekolah itu. Maksudnya saya, kalau studi kasusnya dikerjakan oleh si A, LK-nya, si B. Bisa nyambung nggak? Oh, nggak nyambung. Bisa, Pak. Bisa nyambung. Hanya nanti ada yang terisi, ada yang nggak terisi. Itu ada. Pisah LK-nya mungkin, Pak Elham. Iya. Jadi, untuk LK itu kan ideal, kondisi paling ideal. Sedangkan kondisi kasus itu kan bisa ideal, bisa tidak. Artinya nanti instrumen LK kita gunakan untuk mengisi data berdasarkan kasus. Kan gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi, bisa nggak apa-apa. Tentukan saya dipisah itu, itu untuk ini, Pak Anang, yang angkatan satu, angkatan dua, biasanya kan teman-teman itu lihat, angkatan satu seperti itu semuanya, sehingga, copy paste singkatnya seperti itu, Pak Anang. Copy paste. Sehingga mungkin LK-nya nanti dinamis, ada diubah apa itu, kata-katanya atau datanya. Dan seterusnya. Monggo, saya, kalau saya seperti itu, itu sendiri-sendiri. LK sendiri, ini LK sendiri, studi kasus sendiri, kemudian LK sendiri. Kalau melihat ini ya, mestinya setiap angkatan LK-nya sama. Cuma mungkin studi kasusnya yang beda. Betul, betul, betul. LK harus sama. LK sama, studi kasus beda. Betul. Oke, ya. Makasih. Sekarang kalau ada lima angkatan ya, yang enam atau lima tadi yang intek. Lima, lima kalau nggak salah. Apa harus dibuat lima kasus? Enggak. Saya kira paling tiga, paling banyak itu kasus. Ya, tiga, Pak. Betul, betul, tiga. Banyak-banyak atau kasusnya. Anggil. Agak-agak anggil. Tiga aja ya. Tiga aja ya nanti di... Tiga. 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 Di random, di random nanti. Tiga studi kasus. Oke. Sudah, Bapak-Ibu? Masih masih jenjang atau? Iya, Masih masih jenjang, Mas. SD, tiga. SMP, tiga. SMP, tiga. Artinya orangnya harus diperbanyak di situ, kan? Iya. Terima kasih. Pak Sungaring kan sebanyak 10. Nah, itu nanti bisa dioptimal. Pak Ilham menyelah sebentar, Pak. Monggo, monggo. Mas Ye. Terkait yang sending file melalui kolom jam, kalau menurut saya kecepatannya itu lebih cepat di WA, Pak, daripada di sini. Apalagi ketika banyak orang saling berkirim file sehingga traffic-nya di room ini akan padat sekali. Kalau saran saya kirim saja lewat WA. Tapi kalau mau dicoba memakai fasilitas sending file di kolom jam, ya, monggo dicoba. Kalau pengalaman saya hanya berkirim empat lembar saja agak lambat. Apalagi kalau Bapak-Ibu di daerah hanya memakai tethering. Ya, monggo saja. Hanya saran saja. Silakan untuk dicoba. Sementara begitu, Pak Ilham. Pak Ceryono, Matur Sumanun. Ini Pak Ilham, Pak Joni. Ini saya sudah men-share untuk materi dari Jenengan tentang dua materi. Ini ke WA, melalui WA ke Bapak-Bapak tadi yang ditunjuk sebagai ketua. Di sini Pak Amir, sudah terima, Pak Pak. Pak Kusno, Pak Kusno, sudah membaca ini Pak Kusno. Sampun, Pak Anang. Sampun. Pak Anang, Sampun. Alhamdulillah. Pak Beri. Sampun, sudah saya download. Oh, sudah terkirim. Sudahnya Pak. Nah, ini materi Sampun. Nah, kemudian untuk break room, Pak Ceryono. Pak Ceryono. Kalau sudah dibutuhkan, apa yang perlu sekarang, nanti akan dibantu Pak Istas untuk break room, break out-nya. Ya, sekarang Mas, kelihatannya teman-teman segera anu konsensus kesepakatan. Karena mengingat, sekarang sudah jam 10.33 ya, Bapak-Ibu. Sedangkan kita diberikan waktu ini hanya sampai jam 12. Jadi kita sepakati bersama, Pak Ilham, Pak Joni. Bahwasannya untuk, ini pisah room-nya ini sampai dengan jam 11.45. Cukup, Pak Joni, Pak Ilham? Cukup. Cukup, ya. Nanti Bapak-Ibu bisa kembali ke sini lagi, nanti dibantulai Pak Ceryono. Jam 11.45. 11.45, kita kembali lagi ke sini. Kembali lagi. Iya, Bapak-Ibu. Monggo, Pak Ceryono dan Pak Istas. Iya, Mbak Betty. Iya, Pak Istas. Silakan, Pak Istas. Sekarang kita keluar dulu atau gimana? Langsung dipisah ya? Iya, Bapak-Ibu. Kembali keluar itu, nanti ada notifikasi. Ada notifikasi. Tinggal gabung. Ilmu baru, ilmu baru, Mas. Gak pernah. Pak Iwan, nge-share PPT tadi gimana? Oh, nanti di... Kekuai. Bisa, Pak Anang. Kekuai masing-masing. Pak Iwan, dia tak kei Sabri ya? Mas Iwan, ya. Mas Iwan, ya, Pak Iwan, ya. Aku silakan kepingin, ya. Kok, Mas Iwan, ya. Alah, kepingin nyoba, Pak. Ngomong-ngomong. Ayoklah, Tere, acotis. Atau Mas Jelana. Nanti yang di masing-masing, nanti yang di masing-masing room, tolong diberi akses yang koordinator masing-masing itu sebagai co-host. Jadi bisa ngontrol teman-temannya. Kalau nggak gitu, itu tetap aja. Nggak bisa nge-share nanti. Nggak bisa komunikasi. Iya, siap, Pak Iwan. Iya. Mempunyai Masih di sini. Mempunyai Masih di grup ini, di kelompok ini. Pelajar, Pak. Pelajarannya. Iya. Iya, iya, iya. Nanti bisa, Pak. Ajaran-anak, ajaran-anak. Ajaran-anak. Yang kelas A masuk, ya. Langsung nanti di klik join, ya. Klik out. Iya, Pak Istaz. Iya, aku. Mas, aku lebok no, Mas. Duk kelas. Lista simpanik, bisa tetap di main room, Pak. Oh, gitu. Oke. Ayrham hanya melihat di main room aja, sama Pak Joni. Oh, bisa ya, Mas, ya. Oke, panter-panter. Aku mau Pak Madrikan, lihat dikuyu aku. Pak Madrikan, harus mari ya. Iya, aku sungkan, harus diisik mari ya, ya. Loh, Pak Amir, harus metu. Iya, Pak Iwan. Pak Amir sudah masuk ke kelompok A, Pak Iwan. Jadi sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Untuk kelompok A ini kan ada. Pak Amir, Pak Mahfud, Budi, Bia, Pak Iwan, Pak Iwan, Ibu Andaria, Pak Herman, Ibu Sunaria, Ibu Sabtami, Pak Sesuanto, Pak Istaz. Masih kelompok A dulu. Sabar Pak Bekti, tunggu panggilan Pak Bekti. Pak Bekti masih kelompok B, Pak Bekti. Iya, Pak Bekti. Pak Bekti sudah pengalaman. Sekarang proses kelompok B, Pak Kusno, Pak Matrikan, Pak Wahyu Ari, Ibu Al, Pak Waras, Ibu Triendang, Pak Naam, Ibu Sulistiani, Ibu Nurulaili, dan Pak Basori. Saya ceket, nggak wikin ya, Pak Matrikan. Katanya sudah. Untuk Ibu Andaria, belum ada notifikasi masuk ke kelompok A. Monggo Pak Jaryono, Pak Istaz dibantu. Iya, sedang diusahakan, Pak Beti, sama Pak Istaz. Pelan-pelan. Iya, ditunggu. Aiman, iya, iku mau. Apa, Pak Nang? Ikmalu. Bagi file, bagi file. Oh, bagi file. Kalau bagi file, kalau partisipan di sini nggak bisa. Yang bisa itu bagi host sama co-host. Oh, katanya Pak Jaryono yang bisa partisipan. Sharing screen atau sending file, Pak Nang? Sending file, bagi file. Kalau bagi file lewat kolom chat, ini kalau saya lihat ini nggak aktif, Pak Nang. Nah, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau share screen, itu masih bisa ini di sini. Kalau partisipan. Sending file, bagi file, share file. Gak ada fasilitasi ya? Di kolom chat? Nggak ada, Pak Jaryono. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak Jaryono. Apa waktu daftar kemarin? Saya lupa bayarnya kayaknya. Kurang-kurang bayarnya maksudnya. Ini kok hilang? Sampai sih yang hilang, Bin. Putri. Putri. Ini coba saya nih saya kontaknya. Paling nang jitu, Jan. Kopinya, Pak Istas. Kopinya. Kopi. Kopi. Pak Catur, gimana kabarnya, Pak Catur? Oh, hilang, Nisan. Gimana, Pak Catur? Masih di mood itu. Suaranya masih belum. Maaf. Suaranya gak onok, Pak Catur. Suaranya kecil, Pak Catur. Gak payu, HCT. Dicabut aja, HCT. Putri, 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 Putri Hari Hati. Putri, Putri, Kelompok D, Pak Istas. Putri Hari Hati, Putri Hari Hati. Kelompok D. Pak Catur juga kelompok B, Pak Istas. Ini kelompok B. Pak Ibuan, ini kelompok. Kelompok A. Pak Waras, ini kelompok B. Terus? Bu Al. Bu Al. Bu Al. Bu Al kelompok B, Pak. Pak Fawzan, ini ada kelompok B. Tapi kok masih ini Pak Catur? Pak Catur, ini kelompok D, Mas Istas. Mas Minja kok Pak Catur? Ini masih? Pak Mahfud, ini kelompok A, Pak Mahfud. Mas Istas. Pak Fawzan, Mas. Pak Fawzan, ini sepertinya Mas. Pak Catur, aku sepindah, Ibu. Pak Mahfud sepindah. Kok masih terlihat ya? Belum. Tapi belum klik join. Oh. Pak Catur. Monggo Pak Catur, diklik join. Pak Catur. Pak Catur, Pak Fawzan, Pak Mahfud. Pak Fawzan. Pak Mahfud, monggo diklik join. Di kelompok A. Oke. Aku tak ngebut ngebutnya ya. Tak pernah ngebutnya ya. Engkau balik ngebutnya ya, monggo. Ya, aku ngebutnya apa-apa, enggak ngebutnya. Assign to. Apa? Assign to. Ngorong-ngorong enggak bisa balik ngebut. Engkau enggak bisa balik, lah apa. Duh hilangin, ngebutnya apa. Pak Fawzan, ini. Pak Fawzan, ngebut Pak Fawzan, monggo. Bisa masuk ke kelompok. Ada notifikasi masuk? Cator belum masuk, Pak Catur. Pak Catur, sudah-sudah enggak ada yang ini. Sudah, larusan, larusan. Larusan. Iya, Pak Mahfud, monggo. Bisa masuk join room ke kelompok A, Pak Mahfud. Pak Catur masih ada satu lagi, tapi enggak kelihatan. Pak Mahfud, monggo. Lalu, lebih dulu. Join, Pak. Kita langsung join. Join, Pak Mahfud. Pak Mahfud, langsung join, monggo. C? Aku langsung kok. Assign to kelompok C, ya? Join. Pak Istas, kelompok A, Pak Istas. Kelompok 3. C? Please. Please, pindahin aku. C? Pak Istas, kelompok A, Pak Istas? Join in this join. Tengah, tengah, tengah. 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 Merah tulisan join. Pak Mahfud, belum bisa keluar itu, monggo. Ada notifikasi join, Pak? Pak. Ada tulisannya, J. Merah di tengah, J. Merah di tengah. Kalau bisa, ya? Mbak Rosi, Mbak Eni nanti bisa bantuannya untuk share di chat, ya? Untuk biodata atau daftar hadir? Jangan. Pak Catur, masih ada datanya lewat chat itu, Pak. Iya, redat. Sudah masuk, Pak. Pak Catur sama Pak Mahfud itu sudah masuk. Pak Mahfud di room 1. Tinggal klik join, Pak Mahfud datang. Tampil, Pak. Pak Catur juga belum masuk, itu masih ada. Ini masih ada di sini. Ini masih ada di sini. Ini masih ada di sini, ya? Apa itu? Saya. Saya in. Saya in. Saya in, Pak. Pak Mahfud, room berapa, Mbak Beti? Pak Mahfud, room... Kelopak apa? Room 1, room A. Pak Catur masih ada di sini. Sudah, Pak Mahfud. Sudah masuk di room 1 kok. Kok nggak bisa, ya? Nggak bisa, ya? Pak 2 perangkat, Pak Mahfud pakai 2 perangkat, Pak. Tidak, 1, 1. Ini di sini, di sini, di sini, di sini. Tengah ada tulisan join, biasanya, merah. Pak Catur, room berapa, Mbak Beti? Pak Catur ini... Di D, Pak. Jangan lift, Pak Aci. Jangan lift. Kalau lift, nanti keluar. Yang join, join. Pak Catur, di D, Pak. Sudah, Pak Catur sudah dialokasikan ke room 4, tapi belum join belianya. Diklik, Pak Catur. Ini di kolom chat, Pak Catur mulai, belum ada notifikasi. Keluarannya Pak Catur nggak terdengar. Di chat, di chat ada tulisannya, Pak Catur, belum ada notifikasi masuk kelompok. Iya, tapi di sini sudah nggak ada. Break room 4-nya sudah nggak ada. Beliau sudah masuk di room 4. Sudah dijoinkan ke sana. Beliau yang belum join. Di sini cuma tersedia. 1, 2, 3. 4-nya itu sudah disematkan ke Pak Catur, cuma belum join. Kalau info dari Pak Catur ini, beliau belum dapat notifikasi, Pak J. Maaf, Mbak Beti. Saya ini tadi kan gangguan, terus keluar lift. Mungkin lagi ke grup D, Mbak. Iya, Pak Jaryono. Pak Catur dan Pak Mbak Beti juga. Tolong Pak Jaryono, Pak Beti ini di kelompok 4, Pak. Kelompok D. Iya, siap-siap, kelompok 4. Iya. Itu saya, Pak, yang diundang, Pak. Keliru, Mbak Beti, Pak. Pak Beti, ya. Kode B ini. Kode B-nya mungkin. Pak Jaryono, Pak Rumpat, ya Pak Beti. Pak Jaryono, keliru-keliru. Ya, terima kasih sudah keluar. Ya. Masih ada di dalam sini, Pak. Itu Pak Mahfud sama Pak Catur mungkin keluar dulu, terus masuk lagi ke sini, baru di-join, di-breakput lagi. Ini nggak ada. Untuk join, nggak ada. Pak Mahfud, keluar dulu dari sini, terus nanti masuk lagi. Dicoba, dicoba dulu. Ini Pak Marjuki baru masuk, ini. Dimasukkan ke berapa ini tadi? Pak Marjuki, Mbak Beti. Pak Marjuki baru saya masukkan. Pak Marjuki, Pak Beti, kelompok berapa? Pak Marjuki, C. Kelompok C. Kelompok C dengan Pak Anang. Pak Marjuki, Pak Marjuki, C. Oh, oke, siap. Pak Rupam Nyuduko, Pak Jaryono, ini untuk teman-teman yang lain, Bapak, teman-teman dari seksi subak. Kabung ke sesuai pembagiannya nggak apa-apa, Mbak Beti. Masuk, dimasuk. Kami masukkan, ya, Pak? Satu-satu. Ya, seperti di daftar itu. Kalau di daftar memang belum ada, Bapak. Yang kemarin itu? Ya, bebaslah, terserah. Intinya kalau teman-teman struktural, itu supaya sama-sama memahami terkait dengan konsep supervisi, maupun nanti seperti apa pelaksanaannya, baik pelaksanaan bimbingan teknis, maupun pelaksanaan daring ini. pelaksanaan supervisi di sekolah itu seperti apa? Intinya untuk mendapatkan pengetahuan itu, saya kira. Pak Jary, Pak Catur. Pak Catur, ke ruang berapa, Ben? Pak Catur, ini ruang D, Pak. Pak Catur masih bingung. Sudah, Pak Catur. Sudah masuk. Monggo, monggo di klik, Pak. Join. Join, Pak. Pak Mahfud ini yang berenggit. Pak Mahfud ke berapa, Pak? Pak Mahfud ruang apa? Pak Mahfud ini A, Pak. Ruang satu. Sudah, Pak Mahfud. Pak Mahfud apa muncul notifikasi join, Pak? Di tengah itu, Pak. Di tengah itu, Pak. Sign in. Sign in. Sign in. Diklik, ya? join Pak Ye mbak Rosy ini untuk tolong diidentifikasi untuk OPPO Reno ini kalau ini melihat di room-room bagaimana caranya ya bagaimana mas Jer ya mungkin saya masukkan ke room Pak ya masukkan ke room-room ke room-room ke room-room begitu Pak Jariono ini ada Pak Margono mbak Susi, mbak Ana dan mbak Kiki ini menawih bisa di satu-satu iya enggak ke mana saya enggak enggak bawa catatan sebentar Pak Dwi Lam saya masukkan ke room 1 ya room A room A ya Pak Johnny ke room 3 atau room 4 oke ke room 3 selanjutnya mbak Beti selanjutnya mbak Beti ya mbak bisa Pak Margono ya pak di Pak Margono kemana di room A room A oke ya mbak Susi bisa di room B room B ya mbak Ana Budi di room C yang terakhir ini mbak Kiki suaranya mana mbak Kiki di perencanaan merencanakan Pak Rustam astagfirullah maaf mbak Kiki tapi kalau mau masuk mau enggak lo mbak Kiki memantau mbak Kiki memantau kita-kita oh mbak Enok Pak non-sewu mbak Enok oh iya ini ada mbak Enok kemana mbak Beti ke D saya lupa mbak ya sudah menuliskan panitia keuangan iya loh kurang sederhana kurang huruf besar semua harus di kapsok ya ya malah yang kena itu malah HP itu ini Pak J untuk mengingatkan waktu ini kan sampai dengan jam 11.45 untuk ke room-room yang beripun ya mungkin ini saya akan langsung close all room ini mungkin close atau di sini kayaknya ada fasilitas untuk anubet bicara mengirimkan pesan ke semua orang mungkin ya ke room-room itu jadi bisa mengingatkan bahwa waktunya sudah habis mbak Susi kalau mau bicara itu diaktifkan dulu mbak Rosi minta tolong mbak Susi kalau mau berhubung Pak pencet oh Pak Pak emang pencet Pak senang aneh mbak Susi rambut di grup B mbak Susi Pak Caryono monggo sudah 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 masuk Pak Margono ini yang belum Pak Margono memang tidak berkeinginan masuk Pak Margono ingatlah Joni tapi dulu Pak Margono Betty dalam dalam hostnya tak serahkan ke kamu terus saya jadikan cohost terus masukkan ke ruangnya istas eh gimana ya istas mbak Betty dalam bapak ini mbak Mbak Jonet kok mela bumber ini dia masuk di sini pak tadi mbak mbak Betty dalam ini dimasukkan lagi ke grup siap sampai mati jadi kelompok yang mbak Yuni ini di kelompok di ini mau laran pipis nolong 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 sudah silakan join mbak 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 ini nolong ya pak totok berkenan untuk mengisi daftar hadir bisa di share ke beliau makasih mbak ya pak totok gak pun ten gak apa-apa emang mantel saja ya pak restam ya saya gak memenangkan wajah kemarin itu dari mana itu pak kalimantan ya gimana yang dari kalimantan kesasar ke grup 3 oh ya kalau ini udah gak kesasar ini dia tawar masing-masing mbak oji mbak oji benarnya itu kelompok satu pak tapi tadi itu kok minta dimasukkan ke c kelompok 3 bentar kelompok C kelompok 3 ya saya tak join ke room 3 karena istas minta minta dijadikan co-host terus ini ada busun nariah nampaknya kan sudah gak jadi masuk ini ada masuk busun nariah masuk bukan peserta pak masuk bukan masuk bukan iya pak ada busun di peserta di kelompok A itu sudah masuk itu busun di A ini saya diberikan link registrasi peserta ini yang ini yang biodata di registrasi peserta ini ya pak ya busun kelompok berapa en tapi kira semboden ring iku en bukan tadi yang dipakai pak ilham tadi itu yang pengawasnya masih 20 pak datanya makanya teman-teman yang dari rpmp kan belum masuk monggo pak bu sunarija di kelompok A sudah saya anukan tapi beliau speakernya memang gak aktif hanya videonya saja yang muncul di sini gak tahu beliau dengar atau enggak sudah saya join ke kelompok A sudah masuk di kelompok A sekarang masukkan di kelompok B saya berkunjung A sudah beres tinggal pembagian tugas-tugas saja bisa masuk di kelompok B tadi saya sudah masuk di kelompok Pak Amir sudah beres kemudian mau masuk di kelompok B kelompok Pak Kusno mungkin ini Mbak Rosy Mbak Rosy kelompok mana Pak kelompok B kelompok Pak Pak Kusno Kusno B mau Mbak Rosy bisa dibantu Pak Jory Pak Jaryono tadi kok enggak nunjuk host ya semuanya jadi co-host yang bisa ini masuk lagi Pak Jaryono Pak Jaryono Pak J Pak J Pak J ya sebentar saya telepon sebentar ya Pak Ilham dicari panduan itu Pak Kusno B ya Pak Kemarin pengalamannya gitu Pak Ilham jadi kelas terdibagi menjadi kelompok-kelompok kecil hanya tiga orang tiga orang gitu seperti ini ilmu baru ilmu baru saya ini saya sudah beberapa kali gitu ya terus ini juga ada ini apa aplikasi Padlet itu juga diskusi langsung ngisi-ngisi gitu langsung pendapat kita langsung ngetik-ngetik disitu suara kita suara kita bukan misalnya pemikiran kita atau ide-ide kita kita tulis ada namanya Padlet jadi Padlet .com atau apa iya masjar masjar kalau yang itu saya masih belum update Pak itu Pak oh gitu Padlet Padlet itu ya Pak ya Padlet itu dengan dengan kementerian kemarin kalau ada FGD itu begitu jadi semua LPMP nanti ngisi tapi juga gitu perkelompok-kelompok itu sesuai dengan topik-topik yang dibicarakan nanti juga di share screen gitu masukkan di kelompok masjid maskus Pak Madrikan bisa yang Tonton saja Pak - Lamp Lamp ahí lamp tadi man kemana Pak Pak Kusno yang B room 2 siap sudah Pak awalnya itu muncul breakout join breakout eh, proses mungkin kalau di sini Pak Elam sudah di room 2 di room 2 belum keluar tapi join Pak Elam sudah join belum ada kan satu, kalau saya sudah di room 2 berarti kan tidak di sini tidak bisa tinggal di sini atau left-left dulu tadi kayak kasusnya Pak Mahfud iya kan ya gitu Pak Elam ini di sini terlalu di room 2 nanti balik lagi nanti balik lagi ke sini ya Oh iya, langsung ini bisa Ya, monggo Pak Pak Joni kemana, Pak Joni ke C atau ke D? Ke D Ke C atau D, guys Saya arahkan ke Bentar Pak Ke C Pak, Pak Joni Oke Sudah Pak Joni Oh Pak Joni pakai dua perangkat Ya, saya pingin tidak masuk Oke Pak Terima kasih Pak C, izin dulu saya Ke ruang makan Sempat keputus, Pak Mau pakai dua, Pak Mungkin Oh, saya lorong Pak C, kaki enggak alpil Hati Oh, belum Ini sudah kelompok besar enggak, Pak Pli? Sudah kelompok besar Besar Enggak terasa Khusus Ini masih Sudah kembali Waktunya Mbak Pli Dalam Ini Nanti kan masih Belum satu lata Sekalian berjelaskan Setiap Kalau persepsi saya Persepsi saya Tiap kita Tampil itu nanti Itu Harus diskusi materi Lalu PPT Sudikasus LK Begitu, Mbak Sampai dari Sampai ke teman kelima Oh, enggak Nanti Untuk bahan Bahan dari berikutnya Menyusul saja Terus Sekarang yang ke satu Masih ke satu LK-nya ini LK-nya sudikasus LK-nya Berbeda lagi Dari Ya, LK-nya nanti Kan mau buat Tiga masing-masing Eh, sorry Sudikasus ya Betul LK-nya nanti Dipakai untuk Jawab Sudikasus Sudikasus LK-nya Tetap terus Sudikasusnya Mungkin yang Nanti beda Wah, berarti Mantap Kelompok C LK-nya khusus Belum, Pak Belum tuntas Tadi Langsung Lanjut Di grup Membagian Kelompoknya Belum Sebenarnya Saya mohon izin Untuk Bertanya Dulu Ke Pak Ilang Jadi kan Saya tadi Sudah membagi Di bahan Satu Terkait Dengan Diskripsi SHL Terkait SHL Di situ kan Ada Semacam Pembuatan Bahan Untuk materi itu Kemudian Membuat PPT-nya Kemudian Membuat Studi Kasusnya Nah Pertanyaannya Studi Kasus Itu adalah Studi Kasus Untuk Pemahaman Diskripsi Indikator SKL Atau Studi Kasus Real Terkait Dengan Di sekolah Artinya SKL Dari Para Siswa Ini loh Jadi Kalau Pemahaman Saya Studi Kasus Ini adalah Dalam konteks Pemahaman Terhadap Deskripsi SKL Pemahaman Saya Demikian LK-nya Adalah Untuk Menjawab Studi Kasus Terkait Pemahaman Terhadap Deskripsi Indikator SKL Pak Mohon Penjelasannya Pak Jadi Pak Bekti Memang Memang Apa ya Dilemah Begitu Karena Tiap Kelompok Itu kan Mengerjakannya Per A B C D Dan Membuat Deskripsi Indikatornya Seperti itu Sehingga Nanti Di A Itu Di D Ya berarti Yang Diskripsikan Nanti Adalah Yang SKL Saja Pak Bekti Nah nanti Untuk Bahan Pelatihan Akan Kami Gabung Pak Bekti Nah ini Teknis Gabungnya Ini yang Bagaimana Nanti Jadi Studi Kasus Itu Dibuat Di Masing-masing Kelompok Itu Mengacu Pada Deskripsi Yang Telah Dibuat Pak Itu Kelompok D Nanti Kelompok A Nah nanti Tinggal Kalau menggabungkannya Ini nanti Yang ada Tantangan lagi Nanti Kalau Kita nanti Memberikan LK Ke peserta Studi Kasusnya Kan tidak Perbagian A Sendiri B Kan Jadi Satu Jadi Satu Kasus Yang Di dalamnya Ada Empat Itu Menggabungkan Nanti Ada JP Sendiri Nah Itu Mohon Itu Mohon Pendelasan Dulu Pak Elam Jadi Kalau dulu Contoh Studi Kasus Itu Kan Kalau SKL Itu Kan Menanyakan Tentang Kompetensinya Sihwa Misalnya Memenangi Berbagai Perlombaan Kan Gitu Kan Misalnya Juara Ini Juara Itu Nah Sedangkan Kalau Kita Lihat Bahwa Dalam Satu Pertemuan Itu Menghasilkan Empat Termasuk Di dalamnya Adalah Studi Kasus Saya Tadi Memahaminya Adalah Studi Kasus Terkait Dengan Pemahaman Peserta Bintek Terkait Dengan Diskripsi Indikator Kasus Bukan Terkait Dengan Kompetensi Lulusan Gitu Pak Jadi Monggo Ini Saya Diberikan Pencerahan Karena Akan Beda Pak Hasilnya Terkait Indikator Di Bagian B Atau Indikator Atau Studi Kasus Pak Ya Studi Kasus Ini Pak Kalau Dulu Kalau Namanya Studi Kasus Itu SKL Tentang Murid Jadi Lulusannya Memangi Berbagai Lombang Juara Ini Juara Itu Kan Itu Dulu Itu Memang Terkait Dengan SKL Nah Sekarang Ini Terkait Dengan Pembekalan Kepada Pengawas Materi Pembekalannya Adalah Diskripsi Indikator Indikator SKL Disitu Ada LK Pemahaman Saya LK Itu Adalah LK Terkait Dengan Pemahaman Pengawas Peserta Bintek Terkait Dengan Diskripsi Indikator Mutu Indikator SKL Gitu Oh Ya Ya Baik Jadi Beda Dengan Pertanyaan Pertama Saya Tadi Ya Pak Pak Jadi Yang Dimaksud LK Itu Adalah LK Yang Dibawa Pengawas Pak Perti Jadi LK Itu Nanti Dibawa Pengawas Ketika Dia Melakukan Supervisi Nah Dia Kan Nanti Tanya-tanya Melalui Daring Kepada TPMPS Tanya-tanya Melalui Daring Kemudian Dasar Pertanyaannya Itu Adalah Deskripsi Indikator Yang Dibuat Sekarang Itu Saya Ini Mau Yang Saya Tanyakan Itu Apa Yang Saya Tanyakan Ya Didasarkan Dengan Deskripsi Tadi Itu Nanti Kalau Betul-betul Supervisi Tahap Yang ketiga Tadi Pengawas Melakukan Supervisi Kita Nanti Melakukan Pendampingan Seperti Dulu Online Nah LK Itu Untuk Simulasi Pak Kepulasi Supervisi Itu Jadi Sudah Kita Siapkan Kasus Suatu Sekolah Di Masa Pandemi Ini Kemudian Pengawas Memasukkan Itu Tadi Kedalam Instrumen Di Kolom Pertama Itu Kan Fakta 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 Itu Kolom Kedua Hal Yang Sudah Baik Sorry Hal Yang Belum Baik Dan Hal Yang Sudah Baik Kolom Ketiga Rekomendasi Dan Seterusnya LK Itu Untuk Bukan Mengecek Pemahaman Pengawas Tapi Untuk Gunakan Pengawas Indikator Indikator Tadi Dari Empat Bahan Itu Sebenarnya Studi Kasusnya Hanya Satu Kali Perjenjang Tadi Itu Enggak Bahan Satu Ada Studi Kasus Sendiri Bahan Tua Ada Studi Kasus Sendiri Tidak Sebenarnya Kalau Seperti Yang Pak Ilan Sampaikan Studi Kasus Yang Ada Studi Kasus Untuk Misalnya SMA 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 Pak Berkci Ikut Turun Turun Sedikit Ya Kelihatannya Ya Sudah Setelah Kasus Itu Isinya Adalah Tentang Berbagai Fakta Fakta Baik Itu Fakta Positif Maupun Fakta Negatif Jadi Isinya Itu Tentang Fakta Fakta Cuma Faktanya Itu Diatur Oleh Kita Itu Fakta Yang Fakta Yang Positif Artinya Fakta Yang Seharusnya Dan Fakta Yang Tidak Seharusnya Nanti Peserta Itu Pengawasan Itu Ketika Kita Bintang Itu Akan Memasukkan Fakta Fakta Yang Ada Dalam Kasus Itu Kedalam Kedalam Kolom Itu Kolom Yang Nomor 2 Itu Mana Yang Baik Mana Yang Negatif Kan Gitu Kan Kemudian Nanti Yang Negatif Maupun Yang Positif Nanti Akan Dibuat Rekomendasi Jadi Nanti Perubahannya Bagaimana Nanti Kasus 1 Kasus 2 Ya Fakta Faktanya Yang Diubah Jadi Itu Merupakan Fakta Fakta Kemungkinan Terjadi Di Lapangan Namanya Kasus Saya Paham Pak Saya Jawab Pak Teman Teman Membuat Seperti Pak Kasus Sudikasus Yang D Saja Pak Nah Ini Sudikasus A Grup Pak Amir Yang Saya Ini Nah Terus Yang D Grup Pak Madrikan Pak Madrikan Nanti Buat Ini Kemudian Yang C Ini Pak Anang Proses Pembelajaran Nah Yang Pak Bekti Yang D Ini Jadi Nanti Pak Bekti Membuat Yang SD Misalnya SD Nanti Nanti Saya Gabungkan Saya Dan Pak Joni Nanti 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 Menggabungkan Yang Jenjang SD A Saya Letakkan Di Sini B Nanti Saya Letakkan Di Sini Sehingga Semua Nanti Utuh Begitu Di Akhir Poin Poin Seperti Itu Mohon Maaf Pak Pak Narasi Saja Bapak Ibu Supaya Lebih Enak Pak Narasi Pak Ilham Ini Waktunya Kurang Satu Menit Sebelum Closing Bapak Siap Siap Sebentar Ya Ini Karena Kesemangkatan Bapak Ibu Masukan Masukan Jadi Seperti Ini Nanti Membuat Kasus Dan Dibentuk Narasi Paragraf Jangan Poin Poin Kalau Paragraf Nanti Nggak Kesulitan Nanti Untuk Waktu Pelaksanaannya Karena Waktunya Kita Untuk Daring Jangan Paragraf Pak Ilham Saya Tadi Sudah Diskusi Di Kelompok Pak Amir Kalau Waktu Pelaksanaan Nanti Bintek Itu Panjang JP Paragraf Bisa Dikerjakan Tapi Karena Kalau Tidak Salah JP Tinggal Saung Sudahlah Poin Poin Saja Kesepakatannya Jadi Seperti ini Ya Pak Amir Poin Poin Kembali Pak Berti Jadi Di tayangan Panjenengan Ini kan Sebenarnya Ini yang Merancukan Tadi kan Budiah Waktu tanya Bahan Satu Dilengkapi PPT Sudi Kasus Bahan Dua Diterlengkapi PPT Sudi Kasus Mungkin Kan Itu Tadi Penjelasannya Ternyata Kan Tidak Tidak Seperti Itu Jadi PPT Satu Kasusnya Satu Untuk Setiap Kelompok Tadi Hanya SDSM B, SMA Dibisahkan LK Satu Hanya Kan Gitu Ternyata Jadi 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 Di ini Saya tidak Bahas Bahan Dua Bahan Tiga Cukup Bahan Satu Nanti Bahan Dua Nanti Kita Bahas Ke Hari Senin Sehingga Nanti Hari Senin Ini Pada Mbak Beti Dan Teman Teman Itu Sesinya Ada Dua Setiap Setiap Nanti Daring Dua Daring Tiga Sesi Pertama Adalah Presentasi Sesi Dua Masuk Ke Room Masing Masing Coba Saya Tayangkan PPT Saya Tadi Ini Bukan PPT Ini Bukan Saya Tayangkan Oh Iya Konvert PD F Itu Tadi Ketika Di Nah Ini 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 Saya Share Screen Nah Ini Nanti Bapak Ibu Jadi Setiap Nanti Hari Senin Itu Ada Dua Sesi Sesi Yang pertama Presentasi Nanti Ketat ya Waktu kita Terus Setelah Itu Sesi Dua Adalah Masuk Ke Room Tadi Itu Untuk Bekerjasama Menjelas Membuat Bahan Dua Bahan Dua Tidak Sebanyak Bahan Satu Bahan Dua Nanti Hanya PPT Saja Dan LK Mungkin Nanti LK Nya Sudah Jadi Hanya PPT Saja Mungkin Nanti Di Bahan Dua Ini Nanti Waktunya Sampun Jeh Ini Peserta Juga Sudah Kembali Seluruhnya Ke Forum Ini Bapak Ibu Peserta Mohon Maaf Ini Kami Informasikan Bahwa Link Biodata Atau Daftar Hadir Peserta Ini Sudah Kami Bagikan Via Chat Monggo Bapak Ibu Bisa Melihat Nah Ini Akan Kami Buka Selama 30 Menit Belum Ada Mbak Belum Ada Belum Ada Belum Ada Di Kolom Chat Belum Ada Monggo Mbak Ini Ulang Karena Kami Tadi Share Paling Ke Privat Itu Bisa Dishare Ulang Sekali lagi Kami Ingatkan Hanya 30 Menit Bapak Ibu Kemudian Monggo Pak Ilham Pak Joni Yang Sudah Mengisi Lewat Tautan Di WA Sudah Tidak Perlu Isi Lagi Pak Ini Yang Ngirimkan Tautan WA Registrasi Sama Biodata Untuk Registrasi Beda Dengan Biodata Biodata Di Sini Ada Daftar Hadir Juga Ini Biodata 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 katanya mau diganti siapa ya lupa tadi nyampaikan kelompok satu ada nama busun sama pak itu kan sudah katanya diganti siapa ini sudah masuk tadi pokoknya kurang dua orang itu Pak Margonoy ini seharusnya tadi bu kayak itu tugas kayak situ di kasus nggak apa-apa ibu monggo 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 mesti dikumpul nambah aku ya Pak Margonoy Jodhul 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 ya semuanya Pak Ilham Pak Jodhul yang yang biorek ini itu kita sudah isi kemarin yang diberi Mbak Annie Sampun ya Pak Oh nanti dicek oleh Mbak Annie dan Mbak Rossi terlebih dahulu ya Bapak Jadi yang sudah nggak bisa ngisi lagi ya Jodhul ya Pak Jodhul ya bukan registrasi Jodhul ya Pak doktor hadir sesuai linknya sama Jodhul ya yang ini ini sudah ngisi yang hadir mana belum itu rek itu Pak Oh ya sudah kalau itu sudah ngisi Pak Ilham Pak Joni bisa pusing Pak Joni Pak Joni Oke terima kasih Bapak Ibu untuk berdiskusinya luar biasa baik yang di main room maupun yang di room kecil-kecil ya Saya tadi sempat nengok yang di tim C Pak Ilham untuk kelompoknya Pak Anang itu ternyata sudah bagi habis kerjaan sampai 5 gitu ya Jadi sampai tanggal 3 Agustus sudah terencana untuk kerjaannya ya Yang perlu diingatkan bahwa untuk besok hari Senin tanggal 13 kita hanya menyiapkan bahan satu Yang tadi sudah disampaikan Pak Ilham ada deskripsi indikator mutu kemudian PPT kemudian ada LK dan ada studi kasus Sedangkan untuk bahan-bahan 2, 3 maupun bahan 4 yang tadi sudah dibagi habis Misalnya di timnya Pak Anang Itu untuk penjelasan pengerjaannya akan disampaikan pada daring-daring sebelumnya Tadi Pak Ilham sudah menyampaikan Kalau untuk bahan 2 penjelasannya akan disampaikan pada daring 2 ya untuk besok itu Jadi kita fokus saja untuk hari Senin itu hanya untuk bahan satu Saya kira itu yang perlu dicermati Bapak Ibu Pak Ilham monggo ditanjutkan Cukup saya cukup Cukup waktunya dur Iya waktunya juga dur Pak Ilham, Pak Joni Pak Rustam Pak Rustam Iya Pak Bedi Iya, Badi menambahkan menawi Bapak Saya kira cukup Pak Bedi Cukup ya Bapak Iya Alhamdulillah Ini kami informasikan lagi Bapak Ibu Bapak Ibu khususnya peserta untuk join kembali Grup ini pada tanggal 13 Juli 2020 dengan waktu yang sama Kemudian untuk dijadikan PR ini termasuk dengan diskusi tadi yang kita telah diskusikan di masing-masing kelompok Yang pertama sesuai dengan arahan dari Pak Ilham tadi ada diskusi indikator mutu PPT studi kasus dan LK Nanti akan kami berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk presentasi Kemudian nanti setelah presentasi akan disusul dengan materi atau bahan yang kedua yang akan digunakan untuk di daring yang ketiga Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas atau peserta yang lain yang telah Yang sudah menyima dengan antusias dan berdiskusi pada pagi hari ini Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Terima kasih kami sampaikan juga kepada narasumber Pak Ilham, Pak Joni Kemudian kepada Bapak pimpinan yang telah mendukung terselenggalanya kegiatan pada pagi hari ini Bagus mempesona sarang lebah Pohon jati menjadi inangnya Pertama sedang mewabah hati-hati jaga diri dan keluarga Dari kondisi new normal saat ini janganlah kita lengah Tetaplah kita menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Sehingga kita beraktifitas dan bertemu di kesempatan yang akan datang Akhir kata saya Beti Sriwijayanti mohon undur diri Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan Terima kasih atas perhatiannya Hari Minggu cuci sepatu Sampai jumpa di lain waktu Salam pembuka akan mempertemukan kita kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh